Terima kasih. Iya, Kak Deni, Kak Ien, Kak Luluh, kami keluarga dan semua keluarga Kak Hitna itu setiap hari komunikasi gak pernah putus karena itu salah satu juga yang menjadi kekuatan, jadi penghuburan dan kekuatan buat kami. Kalau untuk konser tanggal tiga sendiri ini memang sudah salah satu yang jatuhkan ya, Kak Yayo pun waktu itu juga sempat cerita soal rencana konser ini gitu. Jadi kita datang memang untuk memberi support sebagai perwakilan dari Kak Yayo untuk support teman-teman. Pembicaraannya mungkin waktu itu cerita tentang konser hari ini seperti apa? Iya, pasti cerita lebih banyaknya sama Mbak Yee. Ya, sih sebenarnya kalau Mas Carlo itu pengen banget ikut gitu, karena waktu itu kondisinya memang sudah cukup memungkinkan untuk dia ikut gitu. Jadi waktu itu teman-teman dari Kak Hitna juga bilang, Mbak Yee gimana, Carlo bisa gak gitu. Terus dia bilang, satu lagu oke lah gitu. Jadi memang dia sendiri juga sudah mempersiapkan diri juga untuk gabung cuma satu lagu gitu. Cuman ya itu terus ada kelanjutannya memang tidak seperti yang kita semua iminkan. Ya, Tuhan punya sekitar yang berbeda. Nah, ya target kita emang semua sama-sama waktu Carlo Masa Recovery itu adalah ya secepatnya, secepat mungkin. Nah, waktu itu kembali balik lagi sama keluarga keduanya. Kalau keluarga pertamanya itu kami, nah keluarga keduanya itu ini, teman-teman Kak Hitna. Jadi kita melihat dia antusias juga dan optimis, kita ngerasa, wah oke nih, itu progres yang sangat baik. Cuma ada kuasa yang lebih besar dibanding semua yang kita udah rencanakan dan atur. Tapi lagu apa sih yang Pak Pak pengen dibawain? Percerita gak sih dari lagu-lagu itu? Satu lagu kalau dia sih pengennya Untukku, waktu itu sempet-sempet ngomong Untukku. Oh, enak gak ya? Terus saya bilang, ya terserah teman-teman Kak Hitna maunya apa gitu. Cuma dia bilang, ya deh boleh kalau satu. Artinya kan saat itu kondisi dia memang belum yang full untuk choreo atau apa gitu. Tapi memang teman-teman Kak Hitna juga udah mempersiapkan ada satu lagu untuk dia gitu. Waktu itu rencananya. Tapi mungkin gak teman-teman lagu ini seperti apa? Seperti melihat ada gitu atau seperti apa? Ya, awalnya sih ya begitu. Tapi Kak Hitna itu kan udah kayak keluarga ya, jadi saling menguatkan terus gitu. Jadi gak putus, gak putus disitu gitu. Walaupun Mas Carlonya udah gak ada gitu, tapi mereka tetep. Ya, tetep selalu apa nanya, gimana kabarnya, bisa dateng gak gitu-gitu. Masih sih, masih kekeluargaannya masih erat banget. Apalagi nanti di konsol, lagu-lagu akan ada kesempatan spesial? Sepertinya gitu ya, aku sendiri juga gak tau bentuknya seperti apa gitu. Cuma yang pasti kita semuanya akan hadir sih untuk disupport juga gitu. Pasti, ya pasti si Carlonya juga pengennya kita dateng dulu. Ya, karena itu janji kita waktu beliau masih ada, kita memang udah komit semua. Nanti kalau memungkinkan, tanggal tiga kita lagi bisa, semua available, kita pasti dateng untuk lihat. Karena memang, kita juga pengen banget lihat dia nyanyi lagi, perform pertama sama Kak Hitna tuh. Kita selalu bilang, yuk, pertama kali nyanyi sama Kak Hitna. Gua, Lita, Mbak Yee, langsung dari situ aja buahnya. Oh iya, 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 pasti-pasti gitu. Dia sih ini, apa, semangat, semangat banget gitu. Maksudnya, ngikutin terus, anak-anak bagi latihan gitu. Jadi dia sendiri juga excited mau dateng gitu. Tapi juga sempat bilang tuh, teman-teman Kak Hitna, aduh kalau gak ada, kalau kita ada yang ngasih tau gak ya, karena dia super perfect orangnya katanya gitu. Kita bener gak ya, katanya. Iya, iya, emang dia orangnya gitu sih. Pasti itu, maksudnya. Ini masing-masing mereka tuh bertiga saling ngisi sih. Di panggung itu, biasanya. Di panggung, ini tadi kan ada yang katanya sudah bermimpi. Keluarga sendiri ada mimpi-mimpi? Enggak sih ya, enggak ada. Saya berharap di mimpi itu. Berharap sih memang. Tapi justru, justru dia ada ininya ke teman-teman yang lain gitu. Di kitanya mungkin, gak tau ya. Belum kali. Tapi Kang Hedy ini yang paling merasa terkukul dari sekolahnya. Iya, karena memang terakhir-terakhir itu dia justru ketemunya banyaknya sama Hedy. Janjian terakhir itu sama Hedy. Ngobrol panjang, lama, kayak malam. Jadi ya memang dia termasuk yang hilang banget. Tapi di antara, mungkin selain Mas Hedy, ada teman-teman lain yang ingin cerita gitu kalau di mimpi. Bapak-bapak, apa-apa, 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 apa-apa. Ada beberapa sih. Ada dari manajemennya, dari fansnya juga malah ada suka, apa-apa. Bukan suka sih, sempat ngasih tau saya juga gitu, sempat mimpi. Ceritanya sebenarnya seperti apa, Mbak? Kebanyakan cuman liat dia aja gitu. Kayaknya dia udah senang. Bahagia gitu ya. Aku tuh gak tau ya, bukan mimpi yang secara personal ketemu, cuman terbayang-bayang gitu. Jadi lagi tidur, belum yang pules banget. Saya kayak mimpinya itu ngeliat Kak Hidna perform aja sih, tapi gak spesifik dengan Kak Yayoknya. Saya liat Kak Hidna perform, terus dia agak berhenti karena kecapean, tapi terus dia kasih tanda, oke terus lanjut lagi gitu. Jadi ya, tapi ya cuman selewat gitu loh. Kalau Mbak Kiri, ada yang mau pengennya. Pengennya yang mimpi lebih lama, terus pelukan gitu kan ya. Sampai sekarang saya tuh tidur di kamarnya Carlo. Iya, 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 masih di rumah itu. Iya, karena di bawah tuh saya gak bisa tidur. Terganggu banget gitu, jadi selama berapa minggu terakhir ini, seminggu terakhir lah, seminggu terakhir nih saya mutisin untuk tidur di kamarnya Carlo. Jadi, buat saya, saya bisa lebih istirahat di kamar itu dibanding saya di bawah. Tapi mimpi, belum. Kenapa Iban dari dulu, kalau misalnya Shayita perform dengan ada mas Tano, selalu keluar, selalu nasib nonton gitu, datang? Kita tuh jarang banget nonton. Jarang banget nonton. Karena memang, Yang di JCC? Ya, terakhir di JCC waktu konsep. Yang 30? 30? 30 tahun ya, 30 tahun itu terakhir yang kita nonton sama anak-anak. Terus pernah, itu di mall, tapi kita gak, gak, karena rame banget, jadi kita gak, gak, gak dapet empat untuk bisa deket stage gitu. Jadi pas libat, eh gue lagi main di ini nih, deh, gitu, lagi di ini nih. Hidna tuh gini ya, Hidna tuh kan fan base-nya tuh banyak banget deh. Dari anak-anak yang ABG, sampai yang orang tua yang udah punya anak lagi, masih dengerinnya Kak Hidna. Itu kadang-kadang kita ketinggalan infonya udah kalah cepet gitu. Kita tahu ada Kak Hidna, ada konser gitu. Kita tanya, yuk, kita mau beli tiket. Gak habis. Sering banget gitu. Jadi akhirnya, Kita jarang, jarang nonton ya, karena waktu Pasca Mas Rita Kuri kemarin, 3 bulan tuh, kita ngeliat, ngeliat Carlo, terus ngeliat kondisinya, terus kita sempat tanya schedule juga, ya memang selalu padat kan Kak Hidna. Terus kita udah mulai ngingetin untuk, mungkin ntar setelah Pasca operasi, pasang ring gitu, lagi harus selaktif lagi dalam milih acara bareng sama Kak Hidna. Kita masih ngomong ntar kalau acara-acara yang dalam ruangan, yang banyak asap rokok tuh, skip aja. Atau acara luar kota yang padat banget gitu, mungkin dipilih satu dua kota, tapi maksudnya untuk awal-awal kita bilang transisi untuk awal-awal, tapi kedepannya ntar bertahap mulai oke, step by step gitu. Jadi dia juga, kayaknya udah pomit gitu ya, kalau dia kepengen segala suatunya cepat lebih cepat baik, dianya lebih cepat pulih dan sehat gitu. Karena dia orangnya sangat disiplin ya, dari jam tidur, jam bangun, jam dia latihan nafas, jam makannya, jam dimakan. Itu tuh dia teratur banget dan sangat disiplin gitu. Jadi kita melihat selalu di rumah tuh, kita tahu, wah oke nih, jadi kita semua optimis. Tapi kembali lagi, ada puasa yang lebih besar. Itu aja. Tapi di konsol ini, tadi Bang Yudhu sendiri bilang, masih akan tetap menghadirkan suara. Bicara bisnis, oh suara, pokoknya tadi Kang bilang, pasti akan tetap menghadirkan sama lu sendiri. Kalian apa akan siap nonton? Enggak, enggak sih. Enggak, enggak. Ya, pasti enggak sih. Pasti. Jujur mbak, kalau kita ditanya ini bertiga nih, sebenarnya kita masih acak-acakan semua. Jadi kalau sebenarnya kalau ditanya udah ready atau belum, kita sangat belum ready. Cuma memang, kita sudah janji sama Carlo, waktu beliau masih ada untuk datang hari ini. Dan kita mau support teman-teman kan gitu. Iya. Tujuannya ya, menguatkan mereka juga gitu. Karena buat mereka juga enggak mudah sih. Iya, itu enggak mudah sih buat kami. Karena hari-hari sama mereka semua itu gitu. Iya. Itu mbak, Carlo hidup di Kahitna lebih banyak dibanding Carlo tinggal sama kita. Faktunya 36 tahun dengan jadwal Kahitna yang begitu padat, belum lagi jadwal di luar show-nya, ada latihan dan live sebagainya. Jadi itu udah keluarganya dia ya gitu. Jadi bukan hanya kita yang merasa kehilangan. Teman-teman dari Kahitna dan manajemen juga pasti. Buat mereka berat karena harus nyanyi, sambil enggak ada dia juga gitu kan. Jadi, ya kita saling support lah. Kita yang hancur semua ini, saling memuatkan untuk kuat. Sama-sama. Itu aja. Terima kasih, rekan-rekan media. Terima kasih. 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 Terima kasih.